Hai guys, kita lanjut lagi ulasan alur cerita drama Korea Visenzo. Udah episode ke-17 aja ya guys. Visenzo menembak mati pembunuh ibunya di depan petinggi Bubble. Bucai ketakutan guys, mereka pikir Visenzo bakal bunuh mereka hari itu juga guys. Tapi tidak seperti yang mereka bayangkan, Visenzo membiarkan mereka tetap hidup. Dan menghadiahi Jang Han Sok tembakan di telinga kanan. Visenzo maunya balas dendam pelan-pelan guys, agar mereka benar-benar merasakan sakitnya kematian. Setelah itu Visenzo melihat jenazah ibunya untuk yang terakhir kalinya. Cha Young juga udah nunggu di situ guys. Visenzo sangat menyesal bahwa dia hanya bisa memanggil ibu setelah Bu Oh meninggal. Pemakaman Bu Oh dihadiri oleh semua penghuni Plaza Gemga. Suasananya sangat haru guys. Lalu Cha Young juga ikut mengantarkan Visenzo ke pemakaman ibunya. Setelah dari pemakaman, Visenzo menenangkan diri ditemani Cha Young di pinggir sungai. Visenzo sangat menyesal bahwa setelah 30 tahun gak ketemu, dia hanya bisa menjadi penyebab ibunya meninggal. Akhirnya sang mafia meneteskan air matanya guys. Sedih banget lihatnya. Dan ternyata Bu Oh udah nitipin shell dan surat untuk Visenzo ke Cha Young sebelum dia meninggal. Bu Oh ternyata juga udah tau kalau Visenzo adalah anaknya guys. Pada scene berikutnya, jangan sok marah-marah guys di rumah sakit. Dia nyuruh Bu Choi untuk membunuh Visenzo dengan cara apapun. Dia juga meminta Bu Choi untuk membunuhnya sama seperti apa yang udah direncanakan Visenzo kepadanya. Esok paginya Pak Cho udah nyiapin keperluan Visenzo untuk melanjutkan permainannya guys. Permainan kali ini bahagian permainan catur yang dimainkan oleh Visenzo. Semua penyewa plasa juga kompak menuntut sementara usaha mereka demi membantu Visenzo guys. Mereka menobatkan diri sebagai keluarga Kasano. Haru banget deh ya, banyak yang sayang sama Visenzo. Pada scene berikutnya, jangan sok lagi persiapan mau mengadiri acara lelang Menara Bubble. Saat itu, Visenzo menelponnya dan mengatakan kalau dia mulai kalah dalam permainan catur yang dimainkan Visenzo. Pak Han khawatir nih guys, bakal ada masalah lagi setelah ini. Selain petinggi Bubble, para penghuni plasa juga ikut mempersiapkan diri untuk hadir di acara lelang Menara Bubble. Mereka dapat tugas khusus dari Visenzo guys. Para petinggi pemerintahan hadir di acara lelang Menara Bubble guys. Acara pembagian gedung sudah dimulai dan masing-masing mendapatkan bagian tentunya dengan tawaran istimewa untuk Grup Bubble. Pada saat acara pemotongan kue muncul orang suruhan Visenzo. Dia masuk dengan membawa bom di tubuhnya guys. Dan dia juga memperlihatkan bahwa dalam kue itu juga udah dipasang bom. Semua yang hadir tentunya panik guys. Tapi mereka dapat tawaran bagus nih, kalau mereka mau bomnya gak meledak, mereka disuruh menelan surat kontrak Menara Bubble dan memutuskan hubungan dengan Jangan Sok. Jangan Sok gak percaya kalau itu bomnya asli. Akhirnya bom yang ada di tubuh orang suruhan Visenzo meledak dan dia mati guys. Semua yang hadir langsung panik guys. Lalu mereka dikendalikan oleh pesan yang dikirim secara massal oleh Nonaseo. Mereka berebut mencari surat kontrak, kemudian menelannya dan berjanji untuk memutuskan kerjasama dengan Bubble. Akhirnya mereka selamat guys dan bisa keluar dari dalam gedung. Visenzo kali ini puas karena awal permainan caturnya berhasil dengan mudah guys. Papio kemudian menemui Bu Choy untuk meminta pertolongan. Tapi di luar dugaan dia malah dibunuh sama Bu Choy guys. Pada scene berikutnya Visenzo meminta para penyewa untuk ikut bertarung secara langsung dalam misi ini. Mereka diberi tugas semasing-masing menemui para petinggi pemerintahan untuk menghentikan rencana pembangunan Menara Bubble. Akhirnya izin pembangunan Menara Bubble diperiksa ulang guys. Ada berita bagus nih guys. Jangan Sok dikasih kepercayaan sama Han Sok untuk mengambil alih Bio Bubble. Dan kalau kali ini kerjanya bagus, Han Sok bakal ngasih farmasi atau kimia bubble juga buat Han Sok. Pada kesempatan yang lain, Pak Han menemui kandidat presiden nomor tiga, Park Seung Joon. Dan dia ngasih tahu soal file guletin dan emas yang ada di Plaza Gemga. Awalnya Pak Park gak percaya guys, tapi Pak Kim membenarkan soal informasi itu. Pak Park merasa posisinya terancam guys. Lalu Pak Han menawarkan diri membantunya, tapi dengan imbalan pengangkatannya sebagai Kepala Jaksa dan pengangkatan Jangan Sok sebagai Direktur Bubble. Serta dia meminta Pak Jangan Sok untuk diberhentikan. Di sisi lain Pak Nam udah selesai nih guys, menganalisa file guletin. Dan ternyata kandidat presiden Park Seung Joon emang ada hubungannya dengan file guletin ini guys. Setelah itu Vicenzo menemui Biksu di kuil nanyak dan meminta mereka untuk segera pindah karena akan sangat berbahaya buat mereka jika tetap di kuil guys. Tapi mereka tetap gak mau guys. Para petinggi pemerintahan berkumpul di rumah Jangan Sok dan mempertanyakan kelanjutan pembangunan Menara Bubble. Dalam kesempatan itu, Bu Choi janji bakal membereskan semuanya dengan bantuan wusang. Untuk mengkondisikan para petinggi, Han Sok juga memberi hadiah emas buat mereka. Setelah semuanya pulang, Pak Han membawa Pak Kim untuk menemui Jangan Sok dan ngasih tahu soal pengangkatan Pak Han sebagai kepala jaksa Nam Dombu. Dan Bu Choi jadi direktur wusang. Pak Kim juga memperingatkan Han Sok untuk menuruti semua perintahnya karena dia tahu betul dengan apa yang sudah dilakukan Han Sok di masa lalu. Jangan Sok seneng banget nih guys bisa jadi direktur lagi. Semua atas kerja keras Pak Han tentunya guys. Gak cukup sampai disini, Pak Han juga sudah mengatur penangkapan Vicenzo oleh Interpol. Pak Han bersekongkol dengan Paulo untuk memfitnah Vicenzo. Semuanya dia lakukan agar file glutin gak jatuh ke tangan Vicenzo setelah pelasa gemgah dirobohkan nanti guys. Pindah ke scene berikutnya guys. Pak Han membawa direktur Tai Jonggu untuk menemui Vicenzo. Jadi ceritanya nih sebelumnya Vicenzo udah ngasih tahu Pak Han kalau file glutin ada padanya. Lalu Vicenzo minta Pak Han untuk ngasih tahu sama direktur Tai kalau file glutin ada di basement plasa dan hanya Vicenzo yang bisa ngeluarin filenya. Vicenzo bakal ngasih file tersebut sama direktur Tai kalau dia mau bantu Vicenzo untuk masuk ke Bubble dan mengawasi gerak grip Bubble. Permintaan Vicenzo yang kedua, direktur Tai harus memastikan keamanan Vicenzo di Korea guys. Jadi pada pertemuan kali ini direktur Tai juga membawa hasil rekaman saat Han Sok membagikan emas kepada para petinggi. Chaeyong, Vicenzo, dan Pak Na melihat berita soal pengangkatan Pak Han sebagai kepala jaksa Nam Dongbu. Mereka yakin ada orang yang menyokongnya dari belakang tapi pastinya bukan Han Sok. Berita besar ini tidak dilaporkan oleh Jang Han Sok kepada Vicenzo guys. Mereka ngerasa Jang Han Sok udah berhianat nih sama Vicenzo. Pada saat yang bersamaan Han Sok menghubungi Vicenzo dan memintanya untuk bertemu di tempat olahraga biasanya guys. Vicenzo berpikir bahwa Han Sok bakal melaporkan sesuatu terkait Bubble. Tapi ternyata sebaliknya guys, Han Sok benar-benar berhianat. Dia berniat menghabisi Vicenzo tapi tanpa dia sadari Vicenzo udah nodongin pistol duluan ke arahnya. Pada saat itu pula Interpol datang dan menyuruhnya untuk menurunkan pistol yang mengarah ke Han Sok. Di luar dugaan guys, Jang Han Sok menembak Vicenzo. Dan Vicenzo langsung jatuh tergeletak guys. Gimana nih nasib Vicenzo selanjutnya? Nantikan kelanjutannya pada video berikutnya di episode ke-18 guys. Sampai jumpa!